Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas telur semua Ini kita pedek endres alpukat bitan Kita untuk persiapan sambung Karena sudah ada banyak sekali yang pesan Jadi langsung kita buatkan dari pohon induk yang sudah benar-benar berbuah Ini sudah berbuah beberapa kali Ini sudah sering berbuah Dan apa namanya, Alhamdulillah juga untuk karakter buahnya Dia juga mampu bersusulan seperti dengan alpukat kayangan Hanya saja untuk bentuk dan besar buahnya beda Ini lebih gedean sedikit dibandingkan dengan alpukat kayangan Untuk kualitas rasa, itu menurut saya beda tipis Karena ini kita di DPL tinggi Ini antara sekitar 900-an Untuk calon-calon atau pentilnya alpukat juga masih banyak sekali Kemarin banyak yang rontok lor Karena memang posisinya itu, apa namanya disini Hujiannya gede banget Terus apa namanya disertai dengan angin Jadi banyak sekali Dan tentunya juga cuacanya ekstrim Karena kabut Terus turun Jarang kena senar matahari Bahkan seperti pagi hari ini Ini cuacanya juga mendung Nah ini kita ambil endresnya di pohon yang sudah berbuah Jadi insya Allah yakin Apa namanya Hasil buahnya dan juga Jelas bentuk buahnya Besar buahnya Itu jelas karena Indukanya asli sudah benar-benar berbuah Nah kita untuk mengambil endresnya Juga kita ambil di paling ujung lor Paling ujung atas itu yang kita ambil endresnya Nah ini endresnya Ini baru kita apa namanya Baru kita tiris daunnya Nah kita endresnya khusus Ambilnya dari ujung-ujung atas semua Terus yang samping-samping ini Endresnya enggak kita ambil Yang endresnya enggak kita ambil Kita paling hanya Apa namanya Memilih yang Di ujung atas Biar Menurut saya itu Apa namanya Lebih bagus Dari pertumbuhannya Dari produksi buahnya Itu kalau yang ujung atas itu Menurut saya Tapi itu lebih bagus Lebih Maksimal Dari hasilnya Ini buahnya Kita sudah kita pedik kemarin Ini buahnya Kita pedik kemarin Itu sekitar 1 gintal Atau 100 kilo Karena Apa namanya Kemarin itu Pada jatuh Sayang ya Jadi Kita pedik lebih awal Terus ini ada sisanya Itu ya juga masih lumayan Saya pedikan yang kemarin Ini sisanya Kalau misalkan Hanya 1 gintal setengah Ini sawah masih ada Lebih kayaknya Ini Masih banyak sekali Buahnya Nah itu Di atas itu masih banyak Sudah gede-gede Cuman masih Terlalu muda Belum siap Untuk di pedik Walaupun alpokat bitan ini Kita pedik muda Itu dia masak Tapi akan lebih bagusnya Tetap kita pedik Sampai maksimal Benar-benar Tua Biar Kualitas Raksanya Itu Lebih bagus Karena Kebanyakan Pencinta alpokat Itu makan Buah itu Tanpa campuran Jadi bisa Apa namanya Dimakan Langsung Begitu saja Tinggal kupas Bisa juga Dicampur Dengan Susu Ataupun Dengan Apa namanya Dengan Gula Ataupun Macem-macem Ataupun Bikin buat Alpokat Kocok Sebenarnya calon Buahnya itu Buahnya Nah ini Calon buahnya itu Banyak itu Di atas Cuma Enggak kelihatan Pada tertutup daun Mungkin Cukup Sekian Ini Pemilihan Entres kami Dan cara Pengembangan Kami Kita ambilkan Dari entres Yang Sudah Berbuah Biar Terbukti Tidak Meragukan Lagi Dan Juga Untuk Entres Kita Ambil Pilihan Oke Semoga Bermanfaat Salam Petani Alpokat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terbukti Terbukti Hai 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 seperti ini Hai 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 yang sampaikan kepada saya itu sudah saya sampaikan saya sampaikan kepada murid-murid yang ada pesan terang-terang dan mirip nah disini saya itu kepinginan kemarin pesan tren itu kan muridnya buahnya sehingga saya kabarkan itu merenggul